Kejari Sukabumi musnahkan barang bukti tindak pidana umum dengan barang bukti narkotika sebanyak 53 perkara, dan tindak pidana umum lainnya atau TPUL sebanyak 92 perkara. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor Kejari, Jalan Raya Karang Tengah, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Pemusnahan barang bukti ini mulai periode Januari sampai Agustus yang sudah berkekuatan hukum tetap. Inkrah Van Gwisde, pelaksanaan pemusnahan disaksikan oleh unsur Majelis Ulama Indonesia, Polres, Pengadilan Negeri, BNNK, Kodim 0607, Perbankan dan Muspika, Kecamatan Cibadak. Selepas penanda tanganan berita acara dan pemusnahan barang bukti, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Siju, kepada awak media mengatakan, hari ini Kejari Kabupaten Sukabumi melaksanakan pemusnahan barang bukti selama periode Januari sampai Agustus tahun 2023, dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Menurutnya, pemusnahan barang bukti terdiri dari barang bukti tindak pidana umum lainnya atau TPUL, sebanyak 92 perkara dan tindak pidana umum dengan barang bukti narkotika sebanyak 53 perkara. Barang bukti tindak pidana umum dengan 53 perkara narkoba, diantaranya terdiri dari ganja seberat 288,5248 gram, sabu-sabu 76,2568 gram, berbagai jenis obat-obatan seperti Heximer sebanyak 34.409 butir, Trihexipenidil 3.736 butir, Tramadol 44.409 butir, Alphazolam 210 butir dan Riklona 113 butir, termasuk barang bukti lainnya seperti alat hisap bong 10 buah, timbangan digital 14 buah, pakaian 4 potong, 18 tas dan 13 handphone. Ada pun barang bukti 92 tindak pidana umum lainnya atau TPUL diantaranya, uang palsu sebanyak 85.300.000 rupiah, terdiri dari pecahan 100.000 sebanyak 580 dan pecahan 1.000 lama sebanyak 273 lembar, kemudian 23 potong pakaian, 25 senjata tajam, 18 perusak kontak motor, 31 besi, 5 alat tang dan obeng serta 1 senjata api. Kita kejadian cipadak masalah pemusnahan terhadap barang bukti tindak pidana yang telah nyerah. Kita menggunakan barang bukti narkotika sebanyak 53 perkara, ada sabu, ada ganjah, kemudian setelah tidak bisa menemukan lainnya sebanyak 92 perkara. Dan uang palsu tadi sudah kita sampaikan, ada jumlah semuanya itu 580 lembar sama 273 lembar. Karena pecahan 100.000, ada yang model plastik yang tahun lama sama yang pas biasa. Sekarang ini periode dari Januari sampai dengan Agustus 2023. Bisa dikatakan ini sudah ingkrah Pak? Sudah ingkrah. Dan ini adalah untuk dari teman-teman kejaksaan untuk mengeksekusi terhadap barang bukti secara tuntas dan juga untuk menghindari dari Pak Sajang. Pak Sajang dan juga Air Sobdan tentunya ini berkaitan dengan penganiayaan ataupun kenakalan remaja. Tadi ada kurit itu adalah barang bukti dari beberapa kenakalan anak remaja yang tentunya barang bukti itu harus kita mesinakan.